Halo semuanya, dengan gue RREP disini Hari ini gue mau sedikit ngebahas hal apa aja yang ada di WW2K22 Atau mungkin bisa gue sebut aja sebagai Smackdown Karena di Indonesia lebih dikenal sebagai Smackdown dibanding WW Jadi seperti kalian tau sendiri, setelah absen sekitar 2 tahun kemarin Dari seri sebelumnya itu WW2K20 Kehadiran game Smackdown tahun ini akhirnya mau buat kita mencoba lagi Untuk memainkan franchise wrestling kesayangan kita Dan di seri ini, untuk pertama kalinya juga Smackdown hadir untuk konsol next game So gak lama-lama lagi This is what you should know in WW2K20 Mendekati event Wirtlemania di bulan April atau di saat dimana kita sebagai sobat muslim memasuki bulan puasa juga nanti Tentunya mereka akan memanfaatkan momen ini secara maksimal dan membangun hype yang lebih tinggi Untuk banyak orang bisa memainkan WW2K22 di rumah masing-masing Tepatnya lagi untuk sobat muslim, seperti gue sebut tadi Kalian bisa mengurangi pahala kalian masing-masing sebelum berbuka puasa dengan berkata kasar bersama teman-teman kalian Membuburit main game-nya Smackdown Publisher dari 2K sendiri pernah mengatakan bahwa tindakan untuk meng-cancel game Smackdown sebelumnya Memiliki alasan agar mereka juga dapat memastikan secara pasti bahwa tim developer Mendapatkan banyak waktu untuk memfokuskan dirinya membuat game ini menjadi simulasi WWE Bukan sekedar arcade fighting game, tapi benar-benar ditarikkan menjadi simulasi game Yang berfokuskan pada kualitas hingga banyaknya kesenangan yang bisa kita mainkan nanti di game ini Di game ini pun juga cocok untuk semua kalangan mulai dari yang fitteran Serta pendatang baru yang mencoba step ahead to the ring untuk pertama kalinya Dengan kejadian kontroversial developer Yu Yang dimana disebut-sebut salah satu alasan utama kegagalan dari WWE 2K20 kemarin Sehingga memberikan pemutusan kerja antara Yu dan juga 2K Yang itu berarti bahwa sekarang visual konsep lah yang menyelesaikan dan mengembangkan sebagian dari game ini secara mandiri Mengapa support kontroversial? Karena sebenarnya Yu juga tetap memimpin seri Smackdown sejak awal PS1 di WWF Smackdown pada tahun 2000 Yu juga sendiri kini telah beralih ke simulation game gulat baru yang bernama AEW Atau bisa disebut di Indonesia AEW Game ini sepangkat tahun gue menjadi tempat yang menampilkan pertarungan sejumlah bintang WWE masa lalu Seperti Daniel Bryan, CM Punk, Dean Ambrose, dan juga Chris Jericho Dengan tagline yang bernama it hit different di dalam game ini sendiri menjadi sebuah mantra yang berlaku untuk mereka dalam memasarkan WWE 2K20 Dan juga ada salah satu tambahan baru yang besar terdapat dalam game ini yaitu Mode GM Yang awalnya diperkenalkan di Smackdown VS Raw 2006 Fitur ini bisa kita mainkan lagi saat ini dengan membuat kita mengambil peran sebagai General Manager di WWE Mulai dari merencang superstar roster kita, memesan pertandingannya, mengelola kontrak, dan hingga mengatur penampilan sehingga dapat memberikan rating yang bagus untuk kita Ketua satu gambit menjadi sejumlah Menangkan di Wizards Kemudian bentuk segitufu dari MV Riders Kemudian merekong ke-dua kuat-dua 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 kuat Kemudian aktifan berkira yang berat baru Kemudian aktifan bahawa Cetiga Pintun, wanda ada Terni dan seperti ini Yani setat upaya seperti Pintun, night of vem Walaupun memang MyGM disini menjadi sorotan utama dalam game WWE 2K22, akan ditapi tentunya selain fitur MyGM sendiri, kita masih memiliki banyak fitur yang bagus juga, seperti MyRise, yang dimana memberi kalian kesempatan dalam memulai karir menjadi salah satu rooster di SmackDown. Dalam petulang MyRise Adventure kali ini, kalian diberikan 2 storyline berbeda dengan tergantung pilihan gender yang kalian pilih, seperti misalkan kalian jika memilih lelaki, itu akan berbeda storyline jika kalian memilih perempuan di lain waktu. Selain MyRise, ada juga salah satu fitur yang bernama Showcase, disitu kita bisa memainkan beberapa momen terbesar Rey Mysterio dari tahun 1997 hingga tahun 2020. Dan oh iya, satu hal lagi yang menarik buat gue yaitu fitur kostumisasi karakter kalian. Kita memiliki fitur yang bernama Creation Shoot, yang dimana memberi kita banyak pilihan dalam memilih kostum hingga pembutuhan karakter kita yang bisa terlihat lebih liar tentunya. Satu hal yang paling besar dalam sejarah WWE, John Cena. So, mungkin itu aja hal yang harus kalian tau yang ada di WWE, yaitu kaitan tituk. Dan ini mungkin salah satu game yang gue bisa rekomendasi banget buat kalian, karena seperti kalian tau sendiri Smackdown pernah menjadi game yang pernah dikhikmatin banyak orang. Termasuk bahkan kakek dan bapak gue sendiri waktu di jaman PS1 dulu. Dan ini tambah dari Smackdown juga tentunya lo bisa main multiplayer dengan banyak temen-temen lo. Pas banget nih, seperti gue bilang tadi, waktu buka puasa ngeburt tuh. Ya selama Stick Pass lo juga tersedia. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini hingga akhir. Jika ada yang mau kalian bahas tentang WWE Tuketun dari Youtube, pasti kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan mungkin jangan lupa juga untuk like and subscribe tentunya buat channel game meta yang gue sayang ini. Sekian dari gue Adere, see you nander next time.